Di pejabat utama wabah sepuluh itu tidak diperkenankan istri bintang dua memiliki ajudan. Mantan Kadif Propampoli, Verdi Sambo, mengakui bahwa ia sempat meminta Brigadir J menyiapkan kejutan ulang tahun pernikahannya di Magelang. Kejutan ulang tahun pernikahan, Verdi Sambo dan Putri Candrawati disiapkan Brigadir J selang beberapa hari sebelum peristiwa penembakan terjadi. Pengakuan itu disampaikan Verdi Sambo dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022 seperti dilansir Kompas TV. Dalam kesaksiannya, pada tanggal 5 Juli, Verdi Sambo mengaku sempat menelpon Brigadir J. Ia meminta Brigadir J untuk mempersiapkan pesta kejutan ulang tahun pernikahannya dengan Putri Candrawati pada 6 Juli 2022 pagi. Saat itu Brigadir J diminta Verdi Sambo mempersiapkan tumpeng dan kue untuk pesta ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun. Pesta ulang tahun pernikahan tersebut, kata Verdi Sambo, sempat dirahasiakannya karena sebagai kejutan. Sehingga hanya Brigadir J yang mengetahui persiapan pesta pernikahan tersebut. Saat pesta ulang tahun pernikahan, Brigadir J juga ikut membawakan tumpeng dan kue. Ketika itu, Verdi Sambo dan Putri Candrawati juga menyuapkan semua ajudan dan asisten rumah tangganya dengan tumpeng dan kue termasuk Brigadir J. Diketahui, Brigadir J ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Ketika itu disebutkan Brigadir J tembak-menembak dengan ajudan lainnya bernama Barada E. Sampai akhirnya penyelidikan kepolisian mengungkapkan bahwa Barada E menembak Brigadir J murni atas perintah Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo berada di samping Barada E dalam peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Tanggal 5 jam 18 kami mengantar rombongan pejabat utama kembali ke Jakarta. Kemudian saya pamit untuk ke Magelang karena putra saya yang kedua itu akan masuk ke Magelang di tanggal 6. Kami bersama Daden menuju ke Semarang menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh panitia. Kemudian itu tanggal 6 ya? Bukan tanggal 5 ya? Tanggal 5 yang mulia. Saudara tiba di Magelang pukul berapa? Kurang lebih malam hari jam 10 atau jam 11. Jam 10, jam 11. Kemudian tanggal 6 pagi saudara seperti keteran saksi kemarin dari Daden dan kawan-kawan saudara berada di Magelang. Dan saudara nganterin anak saudara. Saya mengantar anak saya masuk ke sekolah jam 20. Oh jam 20 malam ya? Malam. Paginya saudara kemana? Paginya saya di rumah saja yang mulia. Pobrol dengan anak saya yang akan masuk dan istri. Kemudian saudara tanggal 6 sore seperti dijelaskan kemarin bahwa tanggal 6 sore saudara menyuruh saudara Joshua dan Daden ya? Mohon maaf yang mulia. Di tanggal 5 siang itu setelah kegiatan upacara saya menelpon Joshua untuk mempersiapkan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22. Saya minta dia untuk memesan tumpeng dan kue. Karena saya rencana merayakan hari ulang tahun pernikahan itu di tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 dini hari? Ya, jadi saya tidak memberitahukan ke istri ataupun Daden, saya telepon langsung Joshua dari Semarang. Jadi saudara memberi sedikit kejutan kepada keluarga ya. Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!